Intro Namanya dikenal sebagai pendiri matahari department store, sebuah jaringan retail ternama di negeri ini. Ia memulai bisnis retail dari sebuah toko pada tahun 1958. Dalam kurun waktu 40 tahun, jaringan retailnya mencapai lebih dari 80 outlet di lebih dari 34 kota di Indonesia. Setelah melepaskan jaringan retail yang dibesarkannya, ia mulai mengembangkan sebuah bentuk usaha lain, menjadi social entrepreneur. Berfokus pada bidang sosial dengan visi melayani dan berbagi, sejak tahun 2005, ia membuka rumahnya menjadi kawasan edukasi dan rekreasi yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Halo Pak Hati. Halo, apa-apa? Dr. Bayu, long time no see. Long time no see. Healthy Pak? Oh, alhamdulillah. Pak Hari. Ya. What a big project you have di sini ya? Ya, big project kalau di puncak ini. Ya, kita terbesar juga. Terbesar di puncak ini. Terbesar Pak. Berapa banyak pengunjung sebulan Pak Hari? Sebulan kurang lebih 150 ribu. 150 ribu orang? Iya. Atau kurang lebih satu tahun 1,8 juta. Dan kebanyakan itu datang dari Jakarta atau kebanyakan penduduk lokal yang datang ke sini? Saya kira kalau penduduk lokal mengingat situasi ekonomi, kemampuan, mungkin ya kira-kira 30% lah. Tapi kebanyakan sebagian besar masih Jakarta dan sekarang dari daerah. Ada dari Bandung, ada dari Cirebon, ada bahkan dari Madura, Surabaya. Ada, sedikit-sedikit sudah mulai. Itu pengunjungnya Pak ya? Pengunjungnya, ya. The people that works di sini adalah orang-orang lokal semua? Hanya khusus di lokal-lokal di kampung-kampung di sini. Bagaimana caranya membedakan orang lokal atau bukan orang lokal? Banyak interview, banyak kita research, ada catat. Ada catat, ada fleksinya. Karena kita perlu buat demikian jelas, supaya kita juga mau tahu sasaran kemana dalam marketing kita. Kita mau arakang mendapatkan potensi pengunjung yang lebih banyak. Jadi kita mesti ancar-ancar sudah menangkap itu. Jadi selain pegawai dari penduduk lokal, juga pedagang-pedagang sini dari penduduk lokal Pak? Kebanyakan dari lokal. Taman Wisata Matahari atau TWM terletak di daerah Cisarwa, Bogor, Jawa Barat. Tempat edukasi dan rekreasi ini berada di antara Desa Lewimalang, Desa Cilember, Desa Jogjogan, dan Desa Kota Batu. Setiap harinya terdapat sekitar 70 hingga 100 pedagang lokal dari desa sekitar yang mencari penghidupan di tempat ini. Mereka mendapat kesempatan mencari nafkah tanpa membayar retribusi apapun. Salah satu komoditi yang menjadi ciri khas TWM adalah kerajinan bunga kayu. Pemasaran di TWM meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pengrajin dan pedagangnya. Ini memang kita mau jadikan ciri khas tamang wisata, kita tidak mau seperti Disneyland. Di Indonesia makan ke toprak, kita tidak makan steak ya. Jadi tidak usah belajar steak ya. Tetapi ilmunya dari sana Pak. Kita kombinasikan how to manage, how to invest wisely ya. Sepintah-pintahnya invest bisa kembali. Supaya bisa hidup terus. Kalau tidak nanti pengunjung tidak datang lagi. Dia bilang, wah ini permainan kampungang. Jadi kalau orang Cina bilang bosiao. Kira-kira begitu Pak. Jadi nanti mungkin kalau mainan juga mainan-mainan lokal, mainan tradisional Indonesia. Pokoknya banyak juga kita anak-anak citakang by their own way. Murah tapi praktis, tapi juga bisa putar, sustain. Misalnya salah satu mainan yang sangat praktis anak buah kita. Dia lihat banyak orang suka ada ikang-ikang yang bisa pijit katanya. Sepertinya bukan pijit, kakinya dimakan begitu ya. Itu sudah lima tahun masih make money terus. Padahal investasinya tidak seberapa. Managenya juga gampang. Asa ikannya jangan mati aja. Ikannya sudah kerja nggak dibayar lagi. Tidak dibayar lagi. Pak Hari, ini besar sekali ya berapa besar ini? Oh ini kira-kira total 50 hektare. Wow. Iya. Berapa staff that you have di sini? Kurang lebih 700. Yang tetap, tapi yang tidak tetap panggilan segala bantuan bisa sampai seribu orang total. Ini sampai di sana Pak Hari ini? Oh sampai ujung di sana. 300, 200 meter lah bisa sampai di sana. Wow, besar sekali. Sehari berapa banyak yang datang? Kalau hari-hari biasa, Senin sampai Jumat, kurang lebih 2 ribu, 1 ribu, 5 ribu ke up and down. Kalau weekend? Weekend, kalau Sabtu, Minggu bisa lebih 10 ribu orang. Wow, banyak sekali ya. Iya. Wow. selamat menikmati eh halo apa kabar apa kabar ya waduh kalian dari mana ini dari rumah ya 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 gimana tidak ke sekolah sudah pulang sudah pulang oh ya 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 apa sekarang mandi aja sudah ya mandi ya mandi mandi loncat ya kasih lihat ya 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 kalau sudah main perahu ya main perahu bahari tinggal di rumahnya disini juga saya juga ada rumah kecil cuma 150 meter disini and you live here everyday ya saya sudah live disini puluhan tahun pak wow saya saya punya rumah di Bogor besar ya supaya bapak yu tahu saya bukan bangkrut ya tidak punya rumah saya lama kelamaan merasa disini lebih it is my home udara begitu besar saya juga bisa giat ikut membina membantu anak-anak buah saya ya dan saya sering juga traveling jadi saya pikir yang penting ada tempat tidur baik ya ada udara yang baik ada suasana yang bisa buat senang saya cukup ya tapi Pak hari nggak nggak keberisikan ya dengan orang banyak begini ada juga tapi kita ada apa jendela kita tutup aja tapi nanti jam 4 mereka sudah pulang wah sudah sunyi lagi saya bisa jalan makanya Pak Dr. Bayu lihat saya kan sehat banyak jalan ya mau tidak mau yu mesti dipaksakan jalan dari sini urusan sana jalan dari sana urusan sana mesti menanjak ya jadi itu serap Dr. Bayu ya terus Pak hari dengan rumah sendiri disini kemudian ceritanya gimana Pak hari mau terus membuka untuk orang lain untuk bisa ikut menikmati rumah Pak hari di tengah tempat yang luas seperti ini ya kembali pada 10 tahun yang lalu ya pada suatu hari ini tempatnya tadinya sangat gersang semua batu-batuan gunung batu ada sana sini juga sawah kecil-kecil begitu tidak ada danau waktu itu ini danau semua gali baru Pak bangunan ini semua bikin baru waktu itu saya jadikan tempat untuk meeting matahari members jadi orang-orang matahari saat itu kita mempunyai tiga empat puluh ribu karyawan lupa di luar senior staff apa-apa kurang lebih berapa ratus ya jadi kita kekurangan tempat selalu sewa mahal dan kalau semacam kalau gereja itu ada retreat begitu ya jadi saya akhirnya terpikir wah ini dah lahan begitu besar sayang juga ya ya Dr. Bayu tahu nggak saya ini Kristen saya beli God ya jadi di dalam imang kepercayaan orang Kristen ya saya juga sama lho seperti di sini orang kampung saya juga sepertinya part of the member dari kampung yang beragama Islam saya juga anus sama padahal Islam Kristen kan satu rumpun itu satu keluarga jadi di sana ada satu hal dari mesej ya dalam imam pengajaran itu katakan kalau you orang dilahirkan di dunia ini you musti berbagi I give tugas to you untuk cukupi you dan you harus bagi karena you lebih you harus bagi jadi penyalur berkat lah ya banyak bagi-bagi begitu akhirnya satu malam besoknya langsung saya gerak saya bilang ini saya mau buat sesuatu tapi I don't know what to do what to do tapi percaya tidak percaya tidak bisa dimengerti kenapa why hari ini saya jadi seperti ini ini saya very honest to you jadi saya pikir mesti ada bimbingan dari third party itu invisible party ya ada yang tidak terlihat terpikirkan dan saya bikin begitu gampang aja dan disukai orang lho ya saat rame-ramenya hari raya itu bisa 40 ribu orang ya ya sabtu minggu sekarang ada 15 ribu 20 ribu sabtu 10 ya jadi sangat miracle ya jadi pak hari dari awal itu tidak mikirin sebesar ini pak hari ya tidak pokoknya apa yang ada dilakukan kemudian diberkembang terus untuk makin lama makin besar begitu betul pak ini sudah 10 tahun dari sedikit demi sedikit ya kita kembangi disesuaikan yang saya tidak bisa bicara pokoknya ada aja dikerjain seperti hari ini begitu dan maaf tidak pakai planning tidak ada arsitek tidak ada pemborong cuma orang kampung aja ya tapi sekarang saya sudah mulai pak karena saya punya angan-angan ini sama juga kalau ini bisa make lot of money karena turisen syukur kepada Tuhan apa memberkati Indonesia kita akan dikunjungi banyak turis internasional karena bapak sudah tahu program pemerintah ya jadi kalau sudah begitu banyak orang datang saya kenain tidak murah-murah lagi ya saya bilang 20 ribu orang lokal kalau international party sangat murah 100 ribu saya sudah terapkan ribuan orang masuk orang Arab orang timur tengah ribuan setiap hari ada 700 600 karena mereka pikir oh 100 ribu sangat murah di bawah 10 dolar tapi kalau lokal 20 ribu lebih dari cukup jadi ini caranya kita mengolah sosial bisnis dan juga sedikit bisnis untuk kelangsungan pengembangannya juga pengembangannya juga pak ya pak hari before you do this kan pak hari itu adalah mendirikan matahari department store itu a very big business seringkali kan mungkin pak hari baik hati mau bagi ke orang tapi kan mungkin anak-anak pak hari pikir wah itu pak hari bagi-bagi orang itu warisan dan sebenarnya mustinya warisan buat saya itu iya ada gak anak-anak bilang ke pak hari pak jangan buang-buang terlalu banyak buat orang lain kasih ke anak aja gitu ada bilang gitu pernah bilang kayak gitu justru saya tidak lihat sama sekali anak saya begitu saya ada empat anak satu tidak berdaya karena dia ada epilepsi dia dalam kondisi tidak baik tidak bisa apa-apa tapi tiga anak saya ini Susi itu terkenal juga di masyarakat beliau punya usaha body shop ya beliau juga sosialnya luar biasa menjadikan aktivis di negara ini untuk good environment ya kedua anak saya Harman dia bisa usaha dia sendiri dia sekolah di Nanyang University dia get enough dan dia punya cara pikir tidak bisnis seperti saya businessman dia tidak ketiga anak saya juga sangat capable bisa bikin cremon itu namanya cake ya ya itu cukup-cukupan mereka itu sangat syukur kepada Tuhan karena mereka semua cinta Tuhan jadi dia tidak 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 ada kait sama saya jadi saya juga pikir kalau saya pintar-pintar bikin uang banyak saya tidak bisa bawa ke sorga ya lebih baik saya buatkan ini saya merasa malu kalau saya tidak bisa membuat baik yang value nya bagi tinggi bagi apa itu jiwa kita tahu kita mesti jaga jiwa kita yang tinggi itu yang mahal money can no buy ya kira-kira begitu terima kasih ini perawu naga ya perawu naga karena banyak dan juga saya happy nya di dalam bisnis saya ciptakan karena saya juga syo naga pak oh gitu benar pak jadi ini saya gandengkan semua bisnis ke dalam my happiness juga kesehatan so you're happy by giving happiness to other people ya happy dan giving happy katanya many many sharing many happy triple happy kalau banyak share our happiness to other people we got multiple happiness and triple business and triple happiness make us very healthy very healthy pak that's why you see I'm very healthy very healthy ya by you too ya very healthy ya ya pak kita baik pak ya terima kasih terima kasih jadi akhirnya saya pikir-pikir apa salahnya tapi hati saya nggak enak kenakan 20 ribu ya mustinya saya kenakan 200 ribu loh ya saya bisa kaya besar loh tapi saya pikir-pikir kalau kaya nanti sebentar lagi umur seperti saya saya bawa kemana uangnya ha ya jadi udah kasih aja bikin yang terbaik for people tapi bayarnya sedikit aja panggilan pak ya pelayanan saya saya anggap tapi saya tidak pelayanan seperti di gereja saya cuma melayani ini tapi saya dengan nyata kasih hidup didik orang dan orang kampung semua saya tampung yang tidak mampu saya tidak tampung yang sekolah tinggi-tinggi tidak tidak saya saya nampung anak-anak yang butuh yang susah karena I feel very sorry kenapa ada yang kaya sekali kenapa ada yang miskin juga bagaimana jangan terlalu miskin paling sedikit bisa dapat kesempatan seperti yang kaya di dalam lower phase begitu itu itu tujuan saya Pak Hari kita lihat bahwa you have done so much iya pak begitu banyak keluarga yang sudah dibantu oleh Pak Hari juga terutama penduduk lokal iya dan kalau kita lihat financial sustainability iya ini bisnis kelihatannya bisa sustaining secara keuangan iya tapi secara manajemen Pak Hari iya ya one day kita manusia pasti akan tua pasti akan meninggal iya atau Pak Hari punya pandangan lain tentang bagaimana supaya ini tetap jalan bahkan bisa makin besar even ketika Pak Hari tidak ada iya bagaimana caranya Pak saya sudah pikirkan hari pertama waktu saya buat ini karena anak-anak saya mereka seperti burung sudah besar dia bisa terbang dia sudah jauh dari bisnes saya mereka juga tidak ingin info karena mereka punya jadi saya sudah bina sekarang kalau nanti Dr. Bayu saya kenalkan ini anda A, B, C, D, E, F saya tahu anak-anak ini semua dia punya hati nurani dan kebanyakan ini anak-anak dari bawah dari mudah jadi saya membina mereka dari sekarang 10 tahun lagi 10 tahun lagi waktu itu matahari sudah besar sudah mungkin go public atau ada third party investment ya nah jadi board of menjalankan ya mewakili owner Hari Darmawak bukan anak saya ini akan saya buatkan satu grup kurang lebih saya bina 10 orang jadi Pak Hari sudah membina 10 orang dari penduduk lokal yang sudah ditumbuhkan disini yang punya hati nurani kemudian Pak Hari akan didik untuk mereka menjadi management dari Taman Wisata Matahari ini dan membawa visinya Pak Hari terus ke depan ya Pak Hari betul dan it is there already ya mereka saya sudah antar ke Singapura ke Hongkong 20 orang nanti sebentar kita mau Tokyo Disneyland kita mau lihat banyak untuk memandaikan mereka dengan kaliber mudah-mudahan bisa lebih dari saya saya old man apa yang saya buat saya yakin bukan hebat masih anak-anak muda anak buah saya saya lihat kreatif inovatif sekarang saya sudah mulai kasih mereka full authority saya bilang don't ask me lakukan aja kalau salah saya tanggung jawab kalau rugi jangan takut di PHK begitu kira-kira and doing very good ya hari ini kita telah mendengarkan banyak sekali dari Pak Hari Darmawan dan apa yang dilakukan Pak Hari ini merupakan suatu aksi sosial yang cukup kompleks berarti financial sustainability-nya baik dan kita bisa harapkan makin lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Hari dengan tujuan sosial ini demikian pemirsa saya dokter Bayu Prawirahi sampai jumpa dalam episode berikutnya memang dia kalau cuman beri nasihat sama saya kita harus penuh semangat gitu Alhamdulillah soalnya kan pendidikan saya ini atau didak ya saya SD kelas 3 tapi dengan dukungan Pak Hari itu saya itu bisa Alhamdulillah itu keluarga maupun bisa sampai ngelihakan anak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati